Sementara itu, ratusan burung dilindungi diamankan balai karantina pertanian kelas 1 Pontianak di pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Burung-burung ilegal tersebut sengaja diseludupkan di bawah kolong truk untuk dibawa ke Pulau Jawa menggudakan kapal laut melalui pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Inilah ratusan burung ilegal tak bertuan yang ditempatkan di dalam sebuah keranjang plastik. Hasil tangkapan balai karantina pertanian kelas 1 Pontianak di pelabuhan Dwi Kora Pontianak pada akhir pekan kemarin. Tangkapan ini bermula dari kecurigaan petugas gabungan terhadap truk yang akan berangkat ke Pulau Jawa menggunakan kapal pada Jumat dini hari. Alhasil dari hasil pemeriksaan, petugas gabungan mendapatkan ratusan burung ilegal berbagai jenis di kolong mobil dengan kondisi burung yang tersimpan di dalam keranjang. Burung yang diamankan ini yakni 157 ekor burung kacer, 36 ekor murai batu, 55 ekor cucak hijau, 2 ekor kapas tembak, dan 2 ekor burung beo, di mana cucak hijau dan burung beo merupakan satwa yang dilindungi. Ada 5 jenis burung, yang pertama burung kacer sejumlah 156 ekor, mati 1 ekor, totalnya 157, murai batu sekitar 36 ekor, yang ketiga cucak hijau, 55 ekor, dan kebetulan ini masuk yang dilindungi, dan yang keempat kapas tembak, 2 ekor, dan yang kelima bio. Pada kesempatan ini kami gagalkan upaya peniriman dari pusoh yang akan berangkat ke Semarang. Ada 252 ekor burung yang berhasil ditangkap tadi subuh, salah satunya disini ada cecak hijau dan beo yang masuk dalam kategori satwa dilindungi. Memang untuk kegiatan peredaran tumbanan satwa liar melalui jalur laut maupun udara dan darat itu tidak menutup kemungkinan memang sering terjadi. Jadi saat ini satwa setelah rilis akan diserahkan ke BKSDA, akan diserahkan ke kami, ke BKSDA Kalbar. Dari BKSDA Kalbar akan kita identifikasi sesuai dengan teman-teman yang menjabat sebagai fungsional PEH, nanti akan mengidentifikasi. Jadi satwanya masuk dalam kategori apa, dan peta sebarannya seperti apa. Mungkin satu atau dua hari kita rehabilitasi dulu di kantor, kita melihat bagaimana polanya si satwa ini, baru kita akan melakukan rilis pelepas liaran. Usai dilakukan identifikasi terhadap jenis burung dan peta sebarannya, rencananya burung tersebut akan langsung dilakukan pelepas liaran di wilayah konservasi. Dari Pontianak, WU Junior AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!